Silahkan berdiskusi, silahkan mendalami. Yang penting adalah nanti kurikulum kita adalah kurikulum yang berbasis nilai, menghargai kearifan lokal, dan ingat, jangan lupa, jangan keluar dari semangat Pancasila. Itu saja, selamat berproses. Saya yakin, saya percaya teman-teman bisa menjalannya semua. Dan sekali lagi, terima kasih sebelumnya, Pak Heri, Mas Endi, Mas Adi, dan Mas Iwang, serta teman-teman BPL yang berkenan hadir bersama untuk proses ini. Saya serahkan hidup dan mati, teman-teman, ke dalam tangan Pak Heri dan kawan-kawan. Itu saja. Terima kasih. Semangat. Salam unggul, kreatif, kasih, dan misioner. Terima kasih, Romo. Atas penguatan yang diberikan. Pak Heri, Mas Adi, dan Mas Endi, kami diserahkan oleh Ketua Yayasan ke dalam ketiga narasumber ini, kami bagaikan tanah liat. Mas Endi, kemudian Pak Heri, Mas Adi, kami siap dibentuk oleh para narasumber di tempat ini. Intinya itu yang disampaikan oleh Romo tadi. Kami bagaikan tanah liat, dibentuk bagaimana, dan nanti sudah terbentuk akan ada nilai-nilai yang kami peroleh kurikulum kami tersendiri. Terima kasih. Mungkin masih ada pengantar dari ketiga narasumber kita sebelum kita masuk di dalam diskusi. Mas Endi, ada enggak, Mas Endi? Oke, ya terima kasih Pak atas waktunya. Selamat pagi, Romo Karolus, Pak Agustinus Tagana, dan teman-teman semuanya. Kalau mendengar kata ke dalam tanganmu itu, saya teringat malam-malam kompletorium, Romo. Ini masih pagi. Ke dalam tanganmu. Bapak-Ibu, kita sangat senang bertemu, berjumpa di Zoom meeting kali ini. Kami berharap, kita berharap, semoga tahun depan kita bisa tatap muka dan saling bercerita, mendengarkan cerita untuk sama-sama kita merdeka dalam mendidik peserta didik kita dan merdeka dalam mengupayakan sekolah kita. Nanti kita akan belajar bersama, saya akan belajar, kami akan belajar dari Bapak-Ibu. Dan kiranya kita saling mengisi, satu dengan yang lain akan memberi inspirasi bahwa perjumpaan kita adalah perjumpaan tukar-menukar hadiah. Mengapa kita harus berbasis nilai-nilai lokal? Nanti kita akan belajar bersama. Dan nilai-nilai daerah itu adalah fokus dari salah satu fokus ya, ternyata dari Monsinyur John Likwada untuk mengangkat budaya Toraja dalam semangat solidaritas gereja. Kita akan, saat ini adalah wadah yang baik. POP ini adalah wadah yang baik untuk mengembangkan nilai-nilai kristianitas kita dalam sekolah dan juga mengangkat budaya lokal. Lanjut lagi kita berada dalam koridor negara dan bangsa Indonesia dalam profil pelajar Pancasila. Selamat berdiskusi, selamat mengupayakan hal terbaik. Kita mau ngobrol, santai saja Bapak-Ibu. Santai ya, kita tetap tenang, santai. Supaya hati ke hati, meskipun kita tetap buka dalam ruang virtual ini, nilai-nilai yang muncul itu benar-benar nilai-nilai dari hati. Begitu saja Pak Agustinus, Romo Karolus, dan teman-teman. Terima kasih, selamat merdeka. Terima kasih, Mas Endi. Dari Mas Hadi, apakah ada pengantar dari Mas Hadi? Untuk saya tidak, Pak. Dari saya tidak. Tapi tampaknya kita kehadiran tamu dari Ibu Pengawas tampaknya, kalau tidak salah. Benar, tidak, ya? Apakah benar, Ibu? Mohon maaf. Ini Ibu Hamdana, tampaknya pengawas kita perlu bisa, Pak. Itu dari SP Katolik Belibis. Oh, maaf, maaf. Mungkin karena mengawasi Pak Adi. Dia mengawasi saya itu, Pak Eri. Pengawas unit, Pak Adi. Pengawas unit, Pak. Sedikit dari saya, Pak. Silakan, Pak Eri. Saya, seperti yang disampaikan Romo Karolus tadi, silakan dikembangkan kurikulum berbasis nilai dan budaya lokal, dan itu yang akan menjadi bagian luar biasa yang meletakkan dasar-dasar nilai untuk anak-anak didik kita. Nah, setelah sekian hari FGD dari Sumatera, kemudian kemarin di Jawa, sekarang ke Sulawesi, Sumatera-Jawa nampaknya semakin mengkristal bahwa pendekatan sikap ini nantinya akan menjadi landasan yang kuat. Nah, maka mari kita santai berdiskusi padahal hal-hal yang belum kita pahami, mari kita diskusikan bersama untuk mengerucutkan bagaimana nanti naskah akademik dibuat, kemudian kurikulum dari sekolah, kurikulum nilai dan budaya lokal ini kita buat terlebih dahulu. Ini K13, kurikulum merdeka, baru kemudian kita mix di sini menjadi KTSP, SMP kita masing-masing. Demikian Pak Tanggana, terima kasih. Terima kasih Pak Heri, pengantannya menguatkan kami. Nah, baik Bapak-Ibu, para narasumber Romo Karol, kesempatan ini kita akan memulai berbagi bersama dalam diskusi ini, dan kita akan mulai mendengarkan sharing dan berbagi dari, yang pertama kita masuk dulu ke Toraja, bagian utara, SMP Katolik Krembon. Terima kasih kesempatan pertama diberikan kepada kami dari Toraja Barat, tapi sebelumnya yang saya kasihi, Romo Karol, saya kasihi para narasumber, Pak Heri, Pak Adi, Pak Hendi, dan para rekan-rekan keplas sekolah. Nah, kami di sini, kalau Pak Agus tadi hanya diawasi oleh satu orang guru saya ini, satu orang pengawas saya ini full team mengawasi saya dari belakang guru-guru saya dari semua. Karena kami bekerja tim untuk pengambilan kurikulum. Jadi, awal 2018 kami sudah bergerak menggali nilai inti, walaupun kami masih seragam. Nah, sekarang kami coba, kurikulum kami, kami coba mengambil tiga pendekatan, lingkungan, sosial budaya, dan karakter peserta didik. Mohon maaf, bisa kami share screen. Halo, Pak Ranto. Saya share screen moderator. Ya, nanti biar diatur, Pak. Multiple saja. Sudah, Pak, coba, Pak. Ya, mohon maaf, bisa. Coba lagi, Pak, sekarang coba. Sudah di multiple participant. Secari dulu partisipannya. Sudah, sudah. Maksudnya sudah bisa, ya? Sudah bisa, ya? Sudah bisa, Pak Titus. Ya, ini. Sudah tampil, Pak. Sudah, Pak Titus. Sudah tampil. Ya. Ya, ini. Mohon maaf. Kami mulai dengan, nih, nilai semangat pendiri, ya. Jadi, jauh sebelumnya ya, San Paulus itu berdiri, para misionaris itu telah, apa, membuka sekolah-sekolah dan gereja. Ya, termasuk di, kami di Toraja bagian barat, ya, karena ini, apa, pendekatan budaya, kami di tanah Toraja itu terbagi, sosial budaya itu terbagi Toraja barat dan Toraja timur dan selatan. Jadi, kami agak beda dengan, walaupun kami satu kabupaten, tetapi karakter sosial budaya agak berbeda. Jadi, kami, ini semangat pendiri itu, kenapa dimasukkan di nilai misionaris, karena itu semangat Rasul Paulus, sehingga sekolah-sekolah di, khususnya kami di SMP Katolik Rembang itu, awal-awalnya, karena masih banyak yang menganut agama nenek moyang, sampai saat ini masih ada satu-dua orang masuk di sekolah kami. Jadi, sangat cocok dengan di, apa, di nilai inti kami itu nilai misionaris. Ini, ini di, apa, di, kami tampilkan sebagai semangat pendiri. Jadi, mungkin, apa, saya jelaskan singkat saja, karena ini terlalu lama kalau saya mau baca. Jadi, mohon izin. Silakan, Pak Titus. Ya, terima kasih. Jadi, urayan tentang nilai inti merupakan penegasan tentang keunggulan dan identitas khas Yayasan Paulus Makassar dalam melaksanakan pelayanan di bidang pendidikan. Nah, mengingat arti penting dari nilai inti ini, setiap anggota komunitas pendidikan, diadak secara sungguh-sungguh, menghidupinya, agar komunitas pendidikan dapat menghadirkan sebuah karya pelayanan yang unggul, kreatif, kasih, dan misioner. Seperti yang tampak pada logo ini, yang kami ambil dari nota nilai inti Yayasan, yang ada kasih, unggul, kreatif, dan misioner. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Romo Karol tadi, kami masih seragam dari awal 2018, tapi saat ini kami mencoba untuk menggali sendiri, kami sesuaikan dengan karakter di lingkungan sosial budaya, lingkungan tempat tinggal, dan karakter peserta didik. Nanti akan kami jelaskan di isi-misi. Jadi ini dulu sebagai semangat pendiri yang kami diharapkan di kurikulum kami, Pak Heri, Pak Adi, dan Mas Endi, dan juga moderator, dan kawan-kawan kepala sekolah semua. Nah, jadi saya langsung ke, kondisi lahan kurang memang ada di sekolah kami. Bisa saya tampilkan sebentar, inilah lokasi sekolah kami memang kurang luas. Jadi di depannya ini para narasumber dan moderator, ini sawah di depan sekolah kami. Ini jalan poros, jalan utama, antara jalan provinsi, antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Yang ini kondisi sekolah kami, memang agak sempit. Saya lanjut, jadi SNP Katologi, kondisinya ini. Jadi kalau musim kemarau itu, kami fungsikan sawah yang di depan sekolah. Tetapi secara umum, kondisi belajar mengajar tenang, tidak terlalu terganggu di kebisingan jalan raya. Walaupun di, ini tapi, kondisi kendaraan belum terlalu padat, seperti di Makassar misalnya, atau di pusat Ibu Kota kami di Makassar. Kemudian lokasi terletak di dalam poros dan mudah dijangkau. Kekeluargaan yang baik antara guru, karyawan, peserta didik, dan lingkungan. Seperti yang bisa nampak di belakang saya, teman-teman guru mendukung saya dalam mengikuti POP yang diperkarsai oleh Bangudiluhur dan para narasumber yang berkompeten. Yang berikut, keterlibatan alumni sangat kami rasakan. Jadi alumni kami fungsikan, baru-baru ini alumni menyumbang kami, walaupun cuma tiga laptop, tapi sangat membantu kami dalam pelaksanaan asesmen. Asesmen, ANBK kemarin. Karena kami dipilih oleh pemerintah, mandiri dan ditumpangi. Jadi kami sangat bersyukur, terima kasih kalau ada alumni. Kemudian penyelenggaraan ekstra, yang memiliki prestasi seperti beramden, Sepak Takro. Sepak Takro ini kami pernah melahirkan atlet nasional. Sehingga kami favoritkan untuk tetap masukkan dalam ekstra. Walaupun pada pandemi ini kegiatan ekstra kami tidak jalan. Karena kita tahu semua, kami di Kabupaten Tanah Toraja dilarang untuk pramuka, dilarang untuk ekstra, dilarang orang lak, diturun di lapangan para siswa. Tetapi kami tetap cantumkan dalam kurikulum. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, ini bisa jalan. Kemudian ekstra kurikuler, drum band dan musik bambu. Ini pendekatan sosial budaya kami, sering kami diundang oleh, apakah itu kalau ada kegiatan kemasyarakatan, melibatkan siswa, untuk melatih siswa tampil di depan umum. Tetapi seperti sama olahraga, ini kami tidak jalan ini semenjak pandemi hampir dua tahun. Tidak jalan drum band, tidak jalan musik bambu, tidak jalan menari. Tetapi tetap dilatih di sekolah. Cuma tidak tampil ke, kalau sudah undangan dari kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di Tanah Toraja. Khususnya kami di Kecamatan Rembo. Kemudian yang kedua itu karakteristik pendekatan sosial budaya dan lingkungan. Sekiranya ini yang di dalam pelatihan kemarin, di ulang-ulang pendekatan sosial budaya, itu sangat penting. Sehingga kami sampai ke Otol Kerempuan itu, supaya mungkin bisa terbayang nanti di Pak Heri, Pak Andi, Pak Adi, Pak Hendi. Lingkungan kami. Jadi di pinggiran kabupaten, kami termasuk sekolah pinggiran. Di Tanah Toraja Kecamatan Rembo dengan sosial budaya yang beragam. Karena kebetulan sekolah kami juga dekat pasar. Kalau di Sulawesi Selatan itu, yang banyak di pasar itu adalah rata-rata saudara-saudara kita muslim, pedagang. Itu juga kami, okomudir, itu mereka mendapatkan nilai-nilai yang unggul kreatif, kasih, dan misioner. Jadi bukan mau mengkatolikan, sekali lagi. Saudara-saudara kita, itu pendekatan sosial budaya. Sehingga di pedesaan dan masih coraja asli ini masih ada yang menganut agama nenek moyang. Di daerah-daerah penggunaan kami, itu masih banyak yang ini. Itulah yang kita gali, diberikan. Pengalaman saya yang daerah-daerah penggunaan jauh jari lokasi sekolah kami, itu masuk menjadi umat katolik setelah bersekolah di sekolah kita di SMP Katolik. Makanya ini kami tempatkan sebagai pendekatan yang kedua, sosial budaya. Yang ketiga, karakteristik peserta didik. Latar belakang pendidikan orang tua, kebanyakan kami petani. Hanya satu-dua yang PNS, yang swasta, tetapi umumnya petani. Tetapi selama di hampir 20 tahun lebih di sini, para siswa itu mampu dan mau mengikuti aturan kegiatan sekolah. Misalnya, setiap bulan itu kami mengadakan misa sekolah, semua ikut misa. Jadi bukan hanya yang katolik, yang ikut misa, tetapi semua warga sekolah ikut. Jadi sekali lagi, bukan mau mengikatolikan, tetapi untuk menampakkan nilai-nilai tadi. Nilai kekatolikan, nilai kekristiani. Tetapi pada saat pandemi, Pastor Paroki menganjurkan hanya yang katolik. Karena kalau masuk semua di gereja, tidak muat, tidak menjaga jarak. Jadi saat ini hanya yang katolik saja, setiap bulan yang mengikuti. Kemohon belajar tinggi. Itu umumnya kami dari Turaja, itu kemohon belajar tinggi. Kemudian memahami dan mampu bersikap terhadap keberadaan peserta didik, berkebutuhan khusus, inklusif. Jadi kami itu menerima juga, tahun ini tidak ada, tapi tahun-tahun kemarin ada satu-dua orang yang memang membutuhkan penanganan khusus. Sehingga kami memunculkan di Turaja, kami inklusif, pendidikan inklusif. Ini membutuhkan pendampingan. Jadi dari tahun ke tahun ada dua orang yang harusnya, para narasumber harus di sekolah khusus, katakanlah SLB, tetapi kami tampung saja, dan kami layani secara khusus. Didampingi secara khusus. Pengalaman guru-guru mengeluh. Ini bagaimana ini, Pak Kepsek? Tulisan tidak bisa. Saya bilang, kita dorong di keterampilannya. Ada satu anak, dia sudah kelas dua di SMK sekarang. Kalau memasang alat-alat komputer apa, lincah sekali. Tapi dia berkebutuhan khusus. Sehingga kami masukkan di kurikulum kami, karakteristik peserta didik. Semangat mengikuti kegiatan ekstra, sudah tadi saya jelaskan. Bersedia meluangkan waktu melaksanakan kegiatan di luar waktu kegiatan belajar mengajar. Jadi, sebelum pandemi, kami open class, membawa siswa ke objek-objek wisata. Jadi, tidak terkurung saja di kelas. Sehingga guru-guru biasa memprogram, membawa siswa ke objek-objek wisata di Tanah Toraja. Karena di Tanah Toraja itu sangat banyak objek-objek wisata. Bersedia meluangkan waktu, di dukung oleh orang tua. Kemudian, kehidupan beragama yang baik. Itu pendekatan karakteristik peserta didik. Kemudian, saya masukkan ke landasan kurikulum. Jadi, landasan kurikulum itu kami adalah penyusunan kurikulum operasional SMP Katolik. Memang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Kami letakkan di permen-permennya di lampiran. Jadi, di sini kami hanya mencantumkan landasannya yang terkait dengan sistem pendidikan nasional, yang delapan standar, standar nasional pendidikan, kurikulum nasional. Karena kurikulum nasional yang kami gunakan, kami pakai yang balikbank. Karena kami pakai e-rapor, jadi bukan K-13. Jadi, kami tinggal pakai dua aplikasi. Aplikasi nilai karakter dan nilai pengetahuan dan keterampilan, itu kami pakai dari kementerian. Untuk mendekati merdeka belajar. Untuk ini nilai inti nanti, dimasukkan. Merdeka belajar, profil pelajar Pancasila. Kami sudah masukkan. Kepramukaan, muatan lokal, penilaian hasil belajar oleh peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Evaluasi kurikulum. Penumbuhan budi pekerti dan rencana kegiatan dan anggaran, rencana kegiatan anggaran sekolah di Satuan Pendidikan. Penyusunan yang mempertimbangkan kondisi dan keberadaan sekolah yang tidak terpisah dengan masyarakat, sekitar dengan pemerintah terkecil, RT, RW, kami tetap libatkan, meminta masukan. Jadi kami di Rembon itu untuk keterampilan itu menganyam nyiru itu, keterampilan menganyam nyiru ada di, dan menganyam tikar, khususnya di Kerajaan. Maka kami selalu mengundang orang tua yang mampu mengajar bagaimana membuat anyaman tikar dan membuat nyiru di Tanah Kerajaan. sehingga kami libatkan keterlibatan dari RT dan RW sekitar sekolah. Jadi implementasinya dalam bentuk peran serta masyarakat dalam pendidikan. Itu implementasi peran masyarakat di dalam pendidikan. kerjasama sekolah dengan toko masyarakat. Kami selalu bangun. Kemudian membina sosial peserta didik agar peserta didik dapat kerjasama. Rukun, tolong-menolong dan saling menghormati selain dari inti penyusunan yang mengajar pada konteks merdeka belajar. Antara lain menggunakan pendekatan yang model beragam. Seperti problem basic planning, proyek discovery learning, inquiry, atau yang lainnya. Proses belajar berbasis, active learning beruntiasi pada proses serta collaborative learning. Ini selalu saya pakai guru-guru. Kolaboratif itu berkolaborasi itu sangat penting. Kalau satu kepala yang memikirkan alangkah bagusnya kalau 10 atau bahkan 20 kepala yang memikirkan seperti yang kita lakukan saat di ruang ini. Ada berapa kepala yang memikirkan tentang kulikulung nantinya. Itu landasannya kami. Sekarang bab dua, visi dan misi dan tujuan sekolah. Jadi visi ini yang disusun oleh jajasan kami, lalu kami kembangkan dengan indikator visi. Komunitas pendidikan yang unggul, kreatif, kasih, dan misioner. Indikator visi. Ini, unggul. jadi kami menumbuh kembangkan peserta didik yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang kedua, menumbuh kembangkan komunitas belajar sepanjang hayat. Yaitu sekolah sebagai tempat saling belajar dan berkembang bagi guru. Bukannya siswa ya, bagi guru, sebagai ahli, peserta didik, serta orang tua dan masyarakat. Menumbuh kembangkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila yang memiliki enam dimensi. Pendidikan unggul kreatif kasih dan misioner seperti yang disampaikan oleh Romo Karol tadi, Pastor Karol, bahwa silakan sekolah mengembangkan nilai unggul kreatif kasih dan misioner. nah ini yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia mandiri bernahal kritis kreatif bergotong royong kasih dan misioner berbineka berbinekaan global menumbuh kembangkan pendidikan berwawasan global kemudian menumbuh kembangkan pendidikan yang mengembangkan keterampilan abad 21 berikut misi menumbuh kembangkan komunitas pendidikan agar memiliki kecerdasan holistik berintegritas dan tata kelola yang baik jadi menentukan kriteria ketuntasan belajar peserta didik menentukan kriteria lulusan terutama pada ujian sekolah untuk semua mata pelajaran mengikut sertakan peserta didik untuk kegiatan lomba minimal tingkat kejamatan hingga sampai tingkat internasional tetapi kami baru mampu sampai tingkat nasional mungkin pernah siswa kami yang alumni itu ke luar negeri mewakili Indonesia tetapi yang kami tahu hanya juara nasional yang berikut mengembangkan komunitas pendidikan yang budaya agar budaya inovatif kritis transformatif dan produktif ini saya sudah singgung tadi membuat ruangan kelas open kelas jadi tidak selama tidak monoton di kelas untuk guru lain bisa saling melihat dan belajar proses pembelajaran di kelas jadi bisa setiap mapel itu melihat oh ini IPS bisa dibawa ke pasar IPA lebih-lebih bisa keluar untuk lingkungan sekolah contohnya seperti itu mengetikkan kegiatan GMP ini selalu sekolah untuk forum industri dalam merencanakan pembelajaran melaksanakan pembelajaran dan penilaian yang berikut mengikuti pendidikan atau pilat untuk guru yang relevan dengan mata pelajaran MGMP MAPEL yang diampu untuk meningkatkan kualitas pengetahuan ketampilan dan wawasan guru agar lebih profesional memfasilitasi kegiatan ekstra kurikuler dipasilitasi pilihan berdasarkan minat dan potensi beserta didik di dalam segala bidang studi klub ini robotik kalau dia hobi komputer klub penelitian remaja klub kreativitas siswa klub ajang prestasi siswa dan lain-lain kegiatan ekstra yang berikut melakukan sosialisasi kepada komunitas orang tua terkait dengan pola strategi pendampingan belajar daring jadi sebelum kami kumpul orang tua menyampaikan bahwa dalam pembelajaran ini akan dilayani dengan dua pola daring dan luring jadi yang luring datang di sekolah mengambil tugas materi yang bisa daring bisa dari rumah jadi masih dilayani dengan dua pola siswa siswa juga yang tidak diluaskan orang tuanya untuk datang luring kami tidak paksakan juga untuk datang mengambil tugas pada saat pandemi ini itu pentingnya selalu kami memanggil orang tua yang berikut yang ketiga menemukan kembangkan komunitas pendidikan yang peduli bertanggungjawab setia dan berbela rasa yang berikut melaksanakan proyek proyek pelajar Pancasila untuk seluruh peserta didik mengintegrasikan nilai proyek pelajar Pancasila dalam perencanaan pembelajaran pelaksanaan pembelajaran dan penilaian mengintegrasikan nilai proyek pelajar Pancasila dalam kegiatan pendiasaan rutin sekolah dan budaya sekolah yang keempat membangun komunitas pendidikan yang inklusif dan plural seperti yang saya sudah dijelaskan di depan tadi inklusif masih ada plural itu karena datang dari berbagai latar belakang pendidikan lingkungan plural dari kepercayaan agama masih plural di kami jadi menjunjung tinggi kebenaran dan kedamaian yang berikut memfasilitasi pembelajaran bagi peserta didik yang kebutuhan khusus yang saya sudah jelaskan tadi yang masih ada satu-dua orang siswa kami yang didatang yang memang harus ditangani secara khusus untuk tahun ini pengetahuan saya tidak ada yang yang membutuhkan inklusif yang berikut memfasilitasi pembelajaran dengan menyebabkan persamaan hak jadi sama di sekolah peduli kering atau peduli dalam proses pembelajaran dimana setiap peserta didik saling bantu dan dibantu saling membantu kalau kami itu subsidi silam kemudian membangun komunitas pendidikan menggunakan pendekatan atau model yang beragam menegupkan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan menggunakan model yang beragam jadi kami di SMP Katolik Rembon saat ini mengambangkan menggunakan Google Classroom dan kebetulan kemarin kami sudah mendapat dari Mas Menteri Chromebook dan segera dengan peralatan pendampingnya LCD sehingga kami dorong guru-guru untuk menggunakan Google Classroom dan sementara ini kami di ruangan led kami yang sangat sederhana di belakang masih terletak Google Chrome yang digunakan anak-anak NBK yang menumpang kemarin model yang beragam jadi masih ada yang sudah Google Classroom yang belum menyelesai IT masih menggunakan cara manual yang berikut yang berikut melakukan pembesaran bagi peserta didik untuk melaksanakan tugas dalam bentuk proyek ini kami tuangkan di e-rapor penilaian guru penilaian proyek untuk siswa tugas-tugas siswa yang berikut membangun komunitas pendidikan mengembangkan keterampilan abad 21 melaksanakan kegiatan belajar mengajar mengembangkan sikap kritis kreatif kolaboratif dan komunikatif yang berikut melakukan kegiatan belajar mengajar dengan mengintegrasikan literasi dan numerasi melakukan kegiatan belajar mengajar dengan menumbuhkan pendidikan karakter sekitar untuk tujuan saya minta bantuan untuk instruktur untuk melanjutkan tujuan silahkan boleh ya moderator mohon izin oleh bapak namanya kolaborat namanya kolaboratif pak siap terima kasih untuk sempatannya ini dengan apa yang sudah disampaikan ke sekolah langsung ke tujuan tujuan pendidikan pada sempat dalam waktu tertentu maaf bisa bisa bergeser kamera terima kasih terima kasih kalau pak titus tadi dengar jelas sekali yang ini bisa bergeser ke tujuan pak titus enggak pak boleh ya ya siap 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 ya saya ulangi atau saya lanjutkan saja yang lanjutkan yang sudah saya bacakan tadi oh diulang pak saat menumbuh kembangkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik serta berkarakter pancasila pertama tercapainya hasil belajar peserta didik mencapai ketentasan untuk seluruh mata pelajaran tercapainya lulusan peserta didik 100% dan untuk semua mata pelajaran ujian sekolah rata-rata minimal 75 tercapainya peserta didik mengikuti lombah minimal tingkat kecematan hingga sampai tingkat internasional dan memiliki prestasi minimal tingkat kecamatan tercapainya peserta didik yang memiliki karakter keimanan dan ketahuan kepada Tuhan yang maesah serta berakhlak mulia dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari tercapainya peserta didik yang memiliki karakter cinta tanah tanah air dan kebenekaan serta berbudaya baik lokal maupun global dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari tercapainya peserta didik yang memiliki karakter mandiri bernalar kritis dan kreatif serta gotong royong dalam pembelajaran serta kehidupan sehari-hari yang kedua menumbuk kembangkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan komunitas belajar sepanjang hayat yaitu guru peserta didik dan orang tua saling belajar sepanjang hidupnya terlaksananya kegiatan membuka ruang kelas untuk guru lain untuk guru lain bisa saling melihat dan belajar proses pembelajaran di kelas maaf Pak Petrus Anda yang bisa saya potong sebentar Pak bisa enggak yang disampaikan itu inti-intinya kemudian sekarang ini terkait dengan apa yang kita sudah terima dari POP apakah sudah ada rancangan gagasan-gagasan ke depan yang kita mau kembangkan untuk itu diambil intinya saja Pak kemudian masuk ke situ nanti setelah kita mengelahi POP dan sebagainya masih berapa alaman ke bawah ini Pak masih banyak makanya bisa disarikan intinya kemudian nanti disampaikan sampai sejauh mana SMP Katolik Rembon itu setelah mengikuti POP itu persiapannya untuk desain kurikulum kemudian analisis budaya nilai-nilai inti dan sebagainya terima kasih Pak Titus mohon maaf terima kasih moderator intinya kami sudah tangkap kalau ini kami mempaparkan semua nanti kami hanya yang berdiskusi kawan-kawan yang lain tidak kebagian waktu kalau kami jadi intinya ini kami sudah susun ini dokumen satu kami jadi mengikuti pelatihan kemarin kami tinggal tambahkan ini kurikulum kami dari tahun apa di apa yang kami buat yang belum ada kami mencantumkan nilai inti karena nilai inti itu ada di erapor KD-KD ada di rapor tidak di dokumen satu ini dokumen dua pun kalau kami tampilkan nanti semua ada di guru dokumen dua RPP silabus program tahunan program semester jadi intinya kami sangat terbuka ini jauh dari sempurna ini kami buat karena kita diberi tugas oleh Pak Eri Pak Adi dan ini maka kami coba buat sesederhana mungkin dengan apa pendekatan tadi tiga tetapi kami siap dimasuki diberi arahan bahwa kurikulum yang merdeka belajar pembelajar Pantasila walaupun kita sudah dikasih kerangkanya kami mau dicerahkan supaya kami tidak salah langkah ini cuma bayangin bahwa yang kami buat selama apa enam hari diklat kemarnya seperti inilah kami lengkapi ke apa yang ke kurikulum dokumen satu kami yang belum ternampak nilai inti seperti itu tadi jadi sekirah Pak Heri Pak Adidas Pak Hendi moderator Hots tadi sudah menangkap bisa ini yang kami buat jauh dari sempurna terlalu masih banyak kekurangan tetapi intinya seperti itulah pemahaman kami tentang merdeka belajar pembelajaran Pantasila pembelajaran sepanjang hayat seperti itulah yang kami tuangkan jadi mohon diuruskan dicerahkan kurikulum kami ini terima kasih saya kembalikan terima kasih Pak Titus tolong stop share screennya dulu Pak baik Bapak Ibu para narasumber luar biasa apa yang disampaikan oleh teman-teman kita dari SMP Katolik Rembon tahun 83 ketika saya di SMP Negeri 1 Makale Kasimpo Pak Pak Titus kita dari jauh pun kalau ada drum band bunyi di kota itu maka tidak ada lain orang mengatakan pasti SMP Katolik Makale itu artinya bahwa ada ciri khas yang dimiliki terpotong bagus sinyal di Makassar menarik tadi yang musik bambu itu apakah kalau misalnya berbincang-bincang dengan orang tua masyarakat di sekitar sekolah Pak apa kira-kira dambaan masyarakat terutama tokoh-tokoh masyarakat yang mau diperoleh dari sekolah kita itu terkait dengan integrasi nilai-nilai budaya dalam pembelajaran Pak masyarakat masyarakat kalau kami mengadakan pertemuan dengan orang tua mereka merindukan kami di SMP Katolik itu adalah kegiatan ekstra kenapa drum band terutama anak-anak kita dari SD orang tua kenapa tidak dimunculkan lagi drum band musik bambu tapi kan seperti yang saya jelaskan tadi karena pandemi kami tidak berani tidak berani mengadakan kegiatan ekstra karena Pak Agustus di Tanah Teraja setiap kegiatan mangera ratung kunan kami diundang musik bambu orang nikah diundang jadi kami selalu bawa anak-anak tetapi kami tetap nomor satu kan dulu selesai belajar dulu baru ke kegiatan kemasyarakat apalagi kalau ada gereja kita yang ditabiskan itu selalu jadi wilayah rembol karena kami satu-satunya yang mendapat bantuan dari anggota dewan dulu drum band masih ada malah waktu Pak Romo Karol ditampilkan semua di Makale tapi sekarang mandek semua di semua unit di Makale sama mandek semua kegiatan drum band selama makin terima kasih informasinya Pak Titus baik teman-teman begitu paparan tadi apa yang dialami oleh teman-teman dari SMP Katolik SMP Katolik Rembon kesempatan ini saya berikan kepada para narasumber untuk memberikan tanggapan tentang apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kami dari SMP Katolik Rembon Pak apakah mulai Mas Sadi Pak Heri atau Mas Sendi silakan Pak dokumen 1 Pak Heri silakan Pak Heri ya ya lho muka saya nggak kelihatan aduh selamat pagi Pastor Karoli selamat pagi pagi Pak Gusti Nustanggana selamat pagi Pak Titus selamat pagi Pak Heri dan selamat pagi rekan guru-guru Pak Titus yang mengawasi Pak Titus di belakang salam dari Semarang dari kami Pak Pastor saya minta maaf saya harus agak kejam begini kejam sekalian agak tunggu begini saya coba googling di Dapodik teman-teman sekolah di SMP Garuda SMP Katolik Rinbon dan sebagainya perihal kurikulum ini saya akan tampilkan saya akan tampilkan naskah akademik dari sekolah penggerak kita tahu bahwa sekolah penggerak kemudian program organisasi penggerak ini berjalan paralel sekolah penggerak oleh kementerian di bawah kementerian program organisasi penggerak dari ORMAS harapannya ORMAS bisa menciptakan sekolah-sekolah penggerak yang lain begitu ya jadi assessmentnya juga sama kemudian soal AKM nya juga sama kita nanti yang di-assess adalah AKM nya untuk mencapai peningkatan AKM kita garap terlebih dahulu kurikulum SDM dan sebagainya pendekatan sikap nilai-nilai budaya dan sebagainya agar sikap kita sebagai seorang guru kuat baik kemudian ini akan berdampak pada siswa demikian nah saya akan masuk pada naskah akademik akademik sebentar saya share screen karena ini sangat penting agar bagaimana kurikulum yang kita kembangkan itu menjadi benar terima kasih sebentar Bapak ya yang pertama ini model program luber ini sudah sangat pas dengan apa yang dimahui oleh kementerian kerangka kurikulum ini ditetapkan oleh pemerintah pusat jadi nantinya kan seperti yang saya sampaikan di awal tadi kurikulum nilai-nilai berbasis nilai dan budaya ini kita buat disini ada kurikulum standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat kemudian kita membuat KTSP-nya ini digabungkan menjadi satu sementara yang dibuat oleh Pak Titus dan kemarin Pak Agustinus Tanggana mohon maaf kemarin saya dikirimi dokumen satu punya SMP Garuda yang saya lihat saya menunggu untuk momen disini menjelaskannya Pak ini ya sudah ada kemudian kelihatan ya prosesnya ya tujuan pendidikan nasional yang kemarin selalu kelihatan Pak ini ya standar kompetensi lulusan lulusan kemudian standar isi proses dan sebagainya struktur kulu pencapaian dan seterusnya mari kita sekarang masuk lebih dalam pada ini Pak Romo Bapak Ibu sekalian dengan mengacu kepada kerangka kurikulum tersebut setiap satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional dan digunakan sehari-hari di kelas oke apa yang dilakukan Pak Titus sudah melakukan pengembangan dengan demikian dan seterusnya kurikulum operasional yang digunakan di sekolah dikembangkan dari kerangka kurikulum nasional dengan mempertimbangkan konteks satuan pendidikan visi-visi satuan pendidikan sumber daya yang tersedia budaya lokal dan sebagainya dan karakteristik peserta didik kesiapan belajar tahap capaian pembelajaran latar belakang sosioekonomi dan budaya keluarga Bapak Ibu semuanya tidak hanya ditulis tetapi kami mohon untuk ada sumber ilmiahnya saya mohon maaf apa yang ditulis oleh Pak Titus tadi bagus semua luar biasa jika kata per kata para guru kepala sekolah bisa menjalankan itu semua luar biasa Pak kata per kata tolong dianalisis itu mau mempergunakan kolaboratif running discovery inquiry project based learning dan sebagainya ada semuanya di situ ini ya kemudian evaluasi terhadap implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 menunjukkan bahwa ini sudah dievaluasi ya pengembangan kurikulum disatuan pendidikan masih banyak sekedar formalitas untuk memenuhi tuntutan administrasi yang berujung pada salah satu kriteria penilaian akreditasi sekolah oke ini naskah akademik sekolah penggerak saya yakin dokumen satu semuanya membuat saya yakin tetapi esensi dari dokumen satu itu ya itu tadi seperti halnya RPP hanya dipergunakan sebagai administrasi akreditasi guru mengajar di kelas tidak pernah membawa RPP yuk kita bereflexi bersama indah yang disampaikan semua sekolah indah Pak tetapi lembaga kita sudah sejak dari dulu mengingatkan sekolah-sekolah yang ada yuk berbenah sakit ya berat ya tapi mari kita benahi gitu akibatnya dokumen kurikulum satuan pendidikan yang dihasilkan tidak benar-benar digunakan dokumen RPP juga tidak benar-benar digunakan semuanya sebagai referensi dan seterusnya saya masuk lagi ke ini pengembangan kurikulum satuan pendidikan ini lebih berfokus pada format dokumen yang harus diisi oleh sekolah seluruh Indonesia formatnya sama yang dinilai membebani guru terlalu berat karena fokus pada format dokumen maka terjadi penyeragaman dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan ini Pak masuk di sini prinsip yang paling mendasar dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan yaitu keleluasaan setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai keunikan masing-masing maka Lubert itu selalu dari kemarin Mas Hindi selalu menjelaskan core value kemudian pendekatan budaya budaya sekolah keunikan masing-masing sekolah keunikan masing-masing unit oke ya ini bukan bukan saya yang mengatakan tetapi hasil evaluasi KTSP 2006 dan KTSP 2013 agar kurikulum operasional menjadi efektif di satuan pendidikan pemerintah perlu mengurangi tuntutan-tuntutan penyeragaman kurikulum operasional penilaian kualitas kurikulum operasional perlu dirujuk pada kesesuaian antara kurikulum operasional dengan kriteria yang bersifat prinsip bukan teknis sekali lagi kriteria yang bersifat prinsip bukan teknis dan disini dikatakan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional berpusat pada peserta didik baik ada profil pelajar Pancasila selalu disebut di setiap dokumen satu sekarang ini semua kontekstual kurikulum menunjuk kekasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan konteks sosial budaya dan lingkungan pastur bapak ibu semuanya tinggalkan dokumen satu sudah tinggalkan apa yang diminta oleh itu semuanya sudah nanti kita nanti akan bahas kesana satu ini adalah kurikulum berbasis nilai-nilai dan budaya ini yang akan kita buat itu terlebih dahulu gitu ya kemudian esensial semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di kodokumen tersebut bahasanya bahasanya lugas dan mudah dipahami tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain dokumen tidak perlu memuat kembali dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran kemendikbud seperti capaian pembelajaran struktur dan lain-lain oke akuntabel dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual selamat menikmati selamat menikmati